Intro Masih heboh tentang kasus tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kepada Kabasar Nas R.I. Marse Kalmadia Henry Alviandi. Tidak disangka, usai penangkapan ada sejumlah hal yang janggal terjadi di tubuh KPK hingga menjadi sorotan. Salah satunya beredar chat di grup WhatsApp yang menunjukkan seorang petinggi KPK munduri karena kasus tersebut. Hal lain, pihak KPK sampai harus meminta maaf ke Panglima TNI Laksamana Yudomargono. Berikut kisah selengkapnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyampaikan permintaan maaf kepada Panglima TNI Laksamana Yudomargono. Hal tersebut terkait proses dugaan korupsi terhadap Kabasar Nas R.I. Marse Kalmadia Henry Alviandi. Sementara, dirdik KPK Asep Guntur dikabarkan mengundurkan diri seusai polemik penetapan tersangka Kabasar Nas R.I. tersebut. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan pihaknya memahami semestinya penanganan dugaan korupsi Henry dan Alvi ditangani oleh Pusat Polisi Militer atau Pus Pom TNI. Pernyataan Johanis Tanak disampaikan seusai menggelar audiensi dengan sejumlah petinggi militer, termasuk Komandan Pus Pom atau Dan Pus Pom TNI Marse Kalbuda R. Agung Handoko. Menurut Tanak, saat melakukan operasi tangkap tangan pada selasa 25 Juli 2023, tim KPK memahami Afri merupakan prajurit TNI. Namun Johanis Tanak mengatakan penyelidik KPK hilaf, sehingga Afri tetap diciduk dan diproses hukum oleh KPK hingga mendapatkan status sebagai tersangka. Sementara itu, buntu dari penetapan tersangka Henry Alviandi dan komsenya Letkol Afri Budi Cahyanto memberikan dampak lain. Di mana Direktur Penyelidik KPK Brikjen Asep Guntur Rahayu dikabarkan mengundurkan diri seusai polemik tersebut. Kabarnya berawal dari beredarnya tangkapan layar percakapan Asep Guntur di sebuah group WhatsApp, di mana narasi yang ditampilkan Asep Guntur menyatakan dirinya mengundurkan diri. Kemudian dalam pesan singkat itu dikatakan, keputusan itu sebagai tanggung jawab atas penetapan tersangka di kasus dugaan suap kepala Basarnas Henry Alviandi. Diketahui pesan singkat tersebut beredar luas sejak Jumat 28 Juli 2023 lalu. Terima kasih telah menonton!